Dina Bulan Suci Romadon 1440 Hijriah Kiwari, Sekuan Kabupaten Cianjur ngalakonan kagiatan santunan turta buka puasa babarengan Piken Barudak Yatim Piatu di Aula Desa Sukamanah, Kecamatan Karang Tengah. Lianti ngarakatkan silaturahmi, etak kagiatan teh dikokolakin, piken ngarojong program Bupati Menuju Cianjur Lebih Maju dan Agamis. PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur di Wegang Kureng-Rengan ngalakonan kagiatan berbagi Dina Bulan Suci Romadon. Etak kagiatan teh mengurupa masyarakat santunan Kamang Puluh-Puluh Barudak Yatim turta buka bersama di Aula Desa Sukamanah, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Poy Kemis, Nuanyar, Kaliwat. Samemeh waktu nabuka bersama sejumlahin kagiatan dilakonan timimiti maca ayat suci Al-Quran Kubudak Yatim turta ngabandungan tausih anu dipedarku salah seorang ustad. Etak kagiatan teh mengurupa selasa hiji agenda rutin anu dilakonan kusekwan Kabupaten Cianjur Saban Tauna Dina Bulan Suci Romadon. Tekurang ti-28 Budak Yatim nampak paket bingkisan turta duit anu bisa dimangpaatkan kerka perluanana. Ngaliwatan etak kagiatan buka bersama turta pemasrahan santunan kabarudak Yatim teh pipi harap bisa jadi selasa hiji tarikah pikir ngaraket kentalis silaturahim dinang alakonan program Bupati Nyetak menuju Cianjur lebih maju dan agamis. Ini merupakan salah satu kegiatan yang berusaha dari rutin dilakonan di BNB dikansangkan kepada anak-anak yang dihati-hati yang berusaha di bulan. Dan kami karena ini di bulan kuasa kita ingin selat panggungan. Dan kalau ini dalam wujud kita muntah bersama dengan bingkisan alakadarnya juga kita ingin bertemu langsung. Dan ini adalah satu kegiatan dari karekat di CETAN BPD terhadap program Bupati Sejarah ini kita etak kegiatan T dibagiakan ke lawan HD ku pamerenta desa Sukamana. Sakumahan uditembrakan ku pihakna, prak-prakan masyarakat santunan kabarudak Yatim dinam prona gesremen dilakonanku jajaran sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur samewena. Mungkin terima kasih atas santunan ini dari Sekwan ke desa Sukamana untuk yang dihati-hati. Karena ini bukan hari ini saja Pak ya, ini sudah berjalan antara pemerintah desa dengan Sekwan ini pembagian Yatim itu rutin setiap sebulan sekali itu rutin pembagian Yatim ini kalau tidak salah kurang lebih daripada 2 tahun. Jadi apalagi sekarang mungkin momen ini Yatim bulan puasa berbagi ya berbagi Sekwan lainnya semua yang pemerintah desa. Di antik itu pihakna miharap etak kegiatan tebis sama yang dilakonan sabantauna turut teukur dina bulan Ramadan. Heri Setiawan, Bandung TV